Para pedagang pasar tradisional di Jalan Surya Kencana, Kota Bogor mengikuti rapid test yang digelar Dinas Kesehatan Rabu Pagi. Secara bergantian, mereka pun diambil sampel darahnya oleh petugas untuk dapat diketahui terindikasi COVID-19 atau tidak. Selain pedagang, sejumlah pegawai PD pasar juga mengikuti tes cepat yang ke-19 kalinya ini. Pemkot Bogor sengaja menggelar rapid test di area pasar tradisional ini karena tingginya interaksi para pedagang dengan orang lain setiap harinya. Selain itu, pasar juga kerap didatangi oleh banyak orang, sehingga berpotensi dan rawan terhadap penyebaran virus corona. Perasaan, jadi kan kita tahu posisi kita di mana? Nggak khawatir dengan nanti kalau dinyatakan positif gitu? Kalaupun dinyatakan positif, justru kita kan bisa antisipasi supaya nggak masuk ke dalam masa kritis. Artinya ini sebagai langkah awal juga ya? Utamanya tujuan buat para pedagang. Jadi pedagang Pasar Bogor, Plaza Bogor, Sama Sukasari, dan PKL Pedati Lawang Seketeng. Jadi total ada 300 pedagang yang kita ajak, termasuk juga para petugas lapangan Pasar Pakuan Jaya. Jadi kita ajak petugas juga karena mereka yang tiap hari juga selalu ada di lapangan. Yang di tes ini random seperti apa Pak? Untuk pedagangnya kita ambil random. Dengan hasil tes tersebut, pemerintah kota Bogor pun akan menganalisa titik-titik yang menjadi rawan penyebaran COVID-19. Sementara berdasarkan data Dinas Kesehatan kota Bogor, tercatat 76 terkonfirmasi positif. 7 di antaranya telah dinyatakan sembuh, 56 dalam pengawasan di rumah sakit, dan 13 orang meninggal dunia. Dari kota Bogor, Herman Bons melaporkan.